hai 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 balik lagi bareng kita berdua enggak semalam gue sama saudara yang mahal ini karena semalam gue sama putra Jim putra Jim tabak kepanjangannya apa eh Jim bukan nggak kepanjangan yang Jim aja udah oke jadi kalau sekarang ini tahu siapa enggak tahu siapa mahal ini kan harusnya lain abang bukan gue enak ya bener-bener saya mahal mer oke lagi sama gue Natasha disini jadi hari ini kita mau live reaction di merceritanya Yes reactionnya abad kejayaan episode dua eh ini sampai yang setengah dua belah semangat 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 guys semangat semangat oke jadi sebelum kita mulai acaranya ya lebih seru kalau misalkan kita ngintin lu nih ke penonton semua disini level of course kalau kita live setiap hari live reaction mahabarata dan abad kejayaan di jam 1630 dan 2130 biar mereka semua nggak ketinggalan episode-episodenya jadi kita barengin sama live reaction udah pernah nonton belum udah dong Mas jujur lah Iya gue promo abad kejayaan ini tuh eh salah satu favorit gue lah apa coba sih favorit lo segmen yang favoritnya gue itu yang pas episode satu yang mana tuh episode satu itu episode satu tuh kalau nggak salah Alexandra itu diculik tuh Oh berarti pasin awal ya ya kan soalnya lagi romantis banget tuh mereka eh si Alexandra dengan mantan pacarnya itu yang dipisahkan itu kan sama tartar ya apa bukan saus ya itu bukan sama si penculik-penculiknya itu lah ya bakal menjual di Alexandra di ini kerajaan betul oke jadi kita hari ini mau live reaction episode kedua karena kemarin gue udah lihat live reaction bareng putra Jim oke sekarang jadi sekarang kita mau live reaction episode dua sebelumnya kalau kita bisa rewind sedikit di episode pertama itu kemarin ceritanya tentang asal mula si Hurem si Alexandra oke nah jadi kalau hari ini kita bakal ngelanjutin di sesi bagaimana dia bisa ganti nama ke Alexandra terus ada salah satu scene spesial hari ini lo harus tonton banget jadi Alexandra ini menarik perhatiannya si Kaisar Yes tapi ketika para orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu melaporkan bahwa Alexandra ini akan membuat si Kaisar ini tunduk sama dia jadi pada merasa terancam ya ini betul dari pada merasa terancam ya betul pada merasa terancam karena kehadiran si Alexandra akhirnya ya mereka kayak berencana lah untuk si Alexandra juga kayak harus gimana nih ngadepin dia gitu ya karena Alexandra nih kita lihat nih pintar ya ternyata untuk bermanuver-manuver ini ya di dalam kerajaan ini ya nah ini ceritanya dia lagi balik lagi di kerajaannya istananya istananya memang megah banget kita bisa lihat ya betul-betul kerajaan dimanapun sekarang dan zaman dulu pun sama gitu sama ya tapi bedanya merah kalau istana Turki itu dia lebih kelihatan banyak ukiran-ukiran ala-ala turkinya enggak ada mas-mas gitu ya ada beda kalau misalnya mungkin India kerajaan India ya dulu ya bener ya lebih pakai kerencing-kerencing kalau situ enggak mereka tuh lebih di aksesoris rambut topik itu yang heboh banget iya dan saya lihat-lihat kayaknya pemimpin-pemimpin ini berawak semua setipe lalu kalah kan tuh pokoknya mereka setipe yang kemarin menarik perhatian gue adalah dari semua scene-nya itu si menterinya ini ekspresi sama semua oke kayak flat aja gitu karena mereka tertekan juga sih mereka takut sebenarnya iya walaupun ini menteri yang saat dipercaya ya betul sama rajanya gitu ini istrinya lagi jalan sama adiknya mungkin menyamperin si kaisarnya ya karena kayaknya susah banget ditemuin kaisarnya ya kaisarnya kan ini sekarang udah mulai kayak nggak mau ketemu-ketemu gitu ya nggak mau terlalu sering ketemu kayaknya Iya nih kita bisa lihat nih agak-agak awkward ya betul nah ini kenapa sih adanya ini dekat-dekat sama Ibrahim juga sebenarnya karena adanya ini sebenarnya naksir sama Ibrahim tapi belum dispel di sini oke cuman nantinya mereka kan enggak enggak jadian sih karena mereka tahu mereka tuh beda kasta sih lelaki ini tahu beda kasta jadi ini favorit gue dan kakak di depan gue karena kita mengidolakan Ibrahim tiba-tiba Oh tim Ibrahim ya kita tim Ibrahim saya tim kaisar karena saya mau jadi kaisar mau raja-raja Oh gitu iya berarti kalau besok kalau dress up jadi kaisar Oke boleh boleh tuh boleh bagus ya ini bagus kan Iya tolong buatkan saya teh Hai dipanggil saja dulu oke oke kayaknya ada yang tidak baik dengan pacar saya boleh-boleh tapi di sini sih sumbuk apa sumbuk sambal aduh-aduh bukan sambal aduh-aduh ada lagunya coba deh dikit lagunya sembelut-sembelut salah juga ya maaf ya maaf ya maaf ya Mbak Ayu nah ini sumbuk dia nggak tahu nih kalau si Hurem dipenjarain dan dia bakal nolohin Hurem nah akan kena tuh dia soalnya sumbulkan timnya ini istrinya sumbuk itu di tengah-tengah sebenernya diserba salah juga ya betul ya menarik perhatian gue kalau dari si kaisarnya adalah warna matanya warna mata si kaisar Oh gimana maksudnya warnanya tuh abu-abu biru gitu lah Iya sangat-sangat ini ya betul-betul jadi si ayahnya ini si kaisar yang bikin kemarin sih gue sempet bahas ya yang bikin gue takjub sama kaisar adalah setiap dia mau melakukan aktivitas dia pasti ketemu ibunya untuk minta restu hari ini mau ngapain gitu-gitu jadi bener-bener kayak anak yang sayang buat sama ibunya dan Mara malaki kalau gue kurang perhatian sama kaisar ya mungkin karena kaisar juga banyak yang harus diurusin juga betul-betul kaisar gitu tapi dia nggak lupa banget nih untuk kayak tiap paginya perin ibunya dulu ibuku gitu kan di belok dulu juga oke dia minta restu wih rontis banget ini tutup lo pakai kain ah bisa aja nih bisa aja nih Mas Kaisar Mas Kaisar bisa Mas Kaisar udah ini mah ini mah udah ini sis apa tuh pasti udah cinta ini ini udah bukan bersihkan lagi bukan bukan bercegah-percegahan lagi kalau gini uh dikasih Ruby gede banget eh lo tau enggak cerita asal mulanya Ruby apa jadi Ruby itu tuh disiapin sama sih kaisarnya kayak mau nyiapin salah satu cincin yang terbaik untuk orang yang akan dicintai waduh itu sampai bosok-osok sendiri ngehias cincin sendiri hampir banget itu sih kaisarnya cincin itu dia bilang istrinya tapi kaisarnya nahan enggak ini bukan buat lo Wah sakit-sakit aja jadi rungkat banget rungkat rungkat guys rungkat tapi ini masih sepi ya di sini masih sepi masih sepi disini kayaknya ini lo jadi hidup seribut tahun lamanya Wow kita lagi ada kita lagi di ada abad kejayaan kita cincin dulu sis oke bro minum air ini berasal lagi di Turki mantap Hai segar-segar woi langsung-langsung fresh lagi nih dan jangan lupa nih setiap hari ya ada live dari Mahabharata jam 16.30 dan abad kejayaan jam 21.30 dan ada live reaction di setiap tayangan live-nya ya dan di tiktok di tiktok ada juga ya di tiktok di YouTube di live reaction oke sambil raja si kaisarnya lagi di adegan ini kan tadi ya kita boleh baca-baca komentar-komentar lagi boleh boleh kita baca komentarnya teman-teman semuanya baca dong di tiktok dan di YouTube nah dan adanya ya kalau mau udah mulai agak-agak Turki-Turki-an kayaknya oh nih Wah live juga dong Mahabharata nya coba impersonate salah satu karakter dong uh sulit impersonate salah satu karakter jadi hurem jangan jadi hurem dong yang tadi yang tadi oke ya lupa lagi gue kata-katanya apa kata-katanya bebas lah bisa lah bebas lah freestyle lah kata-kata ya misalnya mau minum deh aku minum ini kaisar tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh nah kita ada yang persona sesuai dengan keinginan kalian ya boleh disini live abad kejayaan Unravelover jadi kita live reaction dari adegan-adegan dan scene serta fun fact fun factnya inilah jadi disini tadi sih istrinya pingsan pingsan karena tahu ruby nya diambil sama sih dikasih ke Alessandra ya kurem kan tadi ya soal itu kan dari ukurannya sudah dan lu udah mention tadi kan itu kan bener-bener orang yang istimewa dan spesial banget lagi dong nah harus dapet itu ruby nya ya muka-muka happy kenapa muka-muka happy habis bikin pisang tadi enggak tahu dia dicabut duluan Oh ributnya tuh langsung kayak nyamber ke satu istana ya Jadi kalau misalnya ribet ya iya ouch dispil guys dispil bro Wow Wow berani banget Oh jambrut eh bagus banget enggak sih tapi hari ini belum dong eh lo langkah hari ini ya kita ucapin lebih bersih untuk ke Amer ya enggak 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 Tuh kan baik-baik aja nggak pingsan kalau baik-baik aja ya jadi sedangkan kondisinya kondisinya itu enggak 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 memperhatinkan memang sudah juta dari awal ya susah ya Emang udah tim kayak tim huram tim eh sama sih jangan makan juga tim Aleksandra kan tim huram juga lah kok baik tiba-tiba hamil kah hamil kah anak dua berarti jeng-jeng wah politiknya jeng-jeng si Aleksandra semakin sulit kayak gimana dengan ilham kacau kalau misal dia sampai hamil lagi ya sebenarnya tata sudah udah ada di sebenarnya ya walaupun dia nanti kayak mau nyingkirin si Aleksandra atau gimana kan tapi kan dia udah jadi istrinya dan anaknya jadi raja itu dia itu dia yang Aleksandra menurut gua tuh pinter untuk apa bermanuver di dalam kerajaan ini gitu taktiknya keren ya jangan-jangan nanti raja dia nggak tahu ya Aleksandra ini tuh bener-bener sayang atau memang cuman pengen survive aja gitu bisa jadi nanti tiba-tiba dia sayang dengan sama rajanya nah disana ada putrajim yang akan membawakan materi tentang kerajaan Aceh besok ya guys kajian aja yang masih penasaran sama kerajaan Aceh itu kalian jangan lupa jangan lupa nanyakan ke putrajim eh putrajim 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 serem juga nama Hurem tadi fun factnya suka muncul bukan suka muncul juga muncul dalam karya-karya penulis kere-karya penulis Kuevedo kisah hidupnya juga dibuat dalam dram berjurup Lope Devega dan The Liga Kudus tapi pada tahun 2007 agak goyang-goyang sedikit nggak apa-apa umat di daerah Maripol sebuah kota pelabuhan di Ukraina membuka salah satu tempat ibadah sebagai bentuk perhormatan kepada rokselena Wow tapi selain sih apa muncul di dalam satu gedung kayak gitu juga ya seniman Denny Szynski juga membuat kisah oper tentang Hurem jadi kisah tentang Hurem ini juga ada di opera-opera gitu loh jadi oke luar biasa emang pure 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 sniman banget ya siapa aktor-aktris jadi berawal mungkin dari teater terus ke opera akhirnya ke industri perfilman eh jangan dong langit kenong deh ke-7 metong dong kurem itu ada artinya tahu Hai apa tuh yang gembira yang gembira ada 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 yang gembira yang gembira jadi harus jadi isinya cuman ironisnya atau enggak dia nggak gembira kan diculik betul juga ya Wow nih Rivalnya ini Wow 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 diancam sama kaisarnya diancam sama kaisernya udah sudah ada bunyi ini udah pertanda sedikit lagi perang-perangan perang-perangan Hai oh ini message ya betul itu apa ya Hai madu madu di tangan-kananku mu atau ku mu tahan sedikit coba beda nah apa ini nah lo nah lo nah lo apakah ini apakah ini jeng apakah ini Hai wah ini lagi seru kan apa tadi itu tuh tadi tuh masih belum sebenarnya iya cuman berupa madu-madu bukaan di tangan ya pokoknya itu satu ancaman buat buat rinding weh mantap-mantap sah 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 bukan sekali semikah yang baru dia tahu ya betul 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 Wah ini ini gestur ini gestur untuk cium 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 ya ini ya Raja bebas romantis banget Ibrahim ya di balkon ya hahaha semuanya aku di balkon setiap jam 9 malam Ibrahim semainkan diem bisa senyum tahu semenjak main ini ketemu masih caranya ya tadi kan flat banget banget coba Hai dari wujud banget deh ini dari lofi di spotify nih menurut lo main-main pertanyaan yang pintar udah ganteng tangan kanan raja terus bisa main gagah biolah gitu kan tuh jadi keren deh kok ini ya enggak 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 sesuai sama lagunya itu ya kasih yang disenang menangis apa biolanya sesuai sama lagunya tadi ya hahaha nikmati penderitaan itu promesuri sedih tuh sedihkan loh makanya yang jahat ambil cincin cincin itu kalau misalnya emang bakal hak yang bukan buat kita tuh jangan dipaksa makanya itu itu jadinya bukan haknya karena kan dikasih kebahagiaan orang dari masing-masing jadi jangan merebut kebahagiaan orang lain nah ini kayaknya bakal ada pancingan-pancingan untuk di episode berikutnya yang bikin penasaran Oke pokoknya segitu aja jangan lupa saksiin terus Mahabharata jam 16.30 di antv dan abad kejangan jam 21.30 tiap hari di antv dan juga ada live reaction di YouTube dan di tiktok yes jadi betul jadi stay tune jangan apa maksudnya untuk besok-besok episode-nya tiap hari ya ya bakal lebih seru ya betul jangan lupa juga foto kalau kalah nonton di Instagram terus langsung tekel kita di antv official dan kita menarik-menarik selamat malam Sampai jumpa Sampai jumpa